Sarah, lihat apa yang kita punya. Coca-Cola. Aku akan ambil botol ini. Sangat menyegarkan. Aneh, minumanku sangat kental. Semua selesai. Emma, apa yang terjadi? Sepertinya aku dapat minuman coklat, bukannya soda. Coklat? Seriusan, aku mau nyobain. Enak banget. Aduh, ini tidak bagus. Tolong. Virasatku bilang bahwa kita akan dapat banyak kebaikan coklat sebentar lagi. Kamu benar. Lihat burger coklat raksasa ini. Aku dapat yang asli dan aku tidak keberatan. Itu karena kamu belum mencoba milikku. Itu yang kamu pikirkan. Aku lebih suka yang asli. Aku makan semuanya. Ini luar biasa. Aku hampir selesai juga. Tinggal sisa selada. Dan hanya itu yang kita dapat. Bingo. Oh, aku masih punya saus di sini. Kenapa hanya mencilat piring kalau kamu bisa memakannya? Oh, dan jangan lupa dengan garpuku. Ini juga terbuat dari coklat. Kalau begitu, garpu ini harusnya bisa dimakan. Oh, tidak. Gigiku. Emma yang malang. Jangan khawatir. Aku punya ide. Buka lebar-lebar. Kami akan memperbaiki senyuman itu. Keleset. Oh, baiklah. Itu hanya pemanasan. Tidak dihitung. Sepertinya semua sudah kembali pada tempatnya. Aku seperti baru. Sudah kubilang semuanya akan berhasil. Keripik. Lumayan. Meskipun akan lebih enak kalau pakai saus. Ini akan bekerja dengan baik. Hmm, sempurna. Oke. Wow, emang itu nggak pedas. Bingo. Aku lihat kentangnya agak aneh. Sepertinya aku perlu memperbaikinya. Apa yang kamu lakukan, Emma? Apa? Kamu akan segera melihatnya. Bailah. Kentang goreng coklat. Ini enak banget. Mau coba satu, Sarah? Kamu benar. Ini enak banget. Tapi aku tidak berhenti di situ. Lihat dan pelajari. Coklat Pringles. Cocok sama punyamu. Ada banyak hidangan yang bisa kamu buat dengan kentang. Kamu adalah koki ajaib. Mari kita bersulang untuk kesuksesan yang tak tertandingi. Oh, bumbunya mulai terasa. Sudah kubilang tambah skor adalah ide yang buruk. Makasih, Emma. Anehnya itu membantu. Mari kita lihat apa yang ada di bawah tutup ini. Hmm, bolam? Menurutku tidak bijaksana untuk makan ini. Aku juga dapat bolam, tapi warnanya lebih gelap dari punyamu. Hmm, seperti yang aku duga. Mungkin meliku juga layak diri cipi? Kamu menyala, Sarah. Astaga, aku bisa menghemat listrik dengan cara ini. Aku mau melakukan itu. Perhatikan dan pelajari. Aku tersesengat listrikmu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tapi sementara kamu pulih dari itu, aku akan ambil ini. Sebetulnya kamu tidak keberatan. Aku akan mulai kali ini. Oh wow, koin coklat. Dan itu berarti aku dapat setumpuk uang tunai? Aku kaya. Sepertinya punyaku masih lebih baik di sini. Kamu pasti bercanda. Aku bisa membajakan diri dengan apapun sekarang. Mungkin aku bahkan bisa mandi uang. Jangan menghayal. Saatnya berbisnis. Ah, itu palsu. Kamu terlalu berharap sih. Wow! Apa ini petunjuk bahwa kita harus melata rambut kita? Bukan aku. Aku dapat coklat. Jadi aku mau ambil aja. Apa yang harus aku lakukan? Bingo! Ya, potongan dari sana sini mungkin tidak buruk. Dan mungkin sedikit poni. Syara, kamu harus berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Ini luar biasa. Aku juga bisa memotong rambutmu. Nggak mau. Mundur. Aku duluan. Sepotong keju yang indah. Dan untuk hidangan kedua. Yay! Hanya gula untukku. Aku beruntung. Baunya enak banget. Emma, kamu nggak mau berbagi sedikit denganku? Aduh. Tidak sopan mencoba menyituh makanan orang lain. Baik, kamu benar. Tapi aku mau bikin ini enak. Dan aku tahu caranya. Ya, mohon segera. Mau kemana kamu? Pesenanku ada di sini. Serahkan. Aku dapat. Sepiring pasta yang enak. Satu-satunya yang kurang adalah keju. Dan yang kebetulan aku punya. Pasta? Ide bagus. Akhirnya aku bisa kenyang sebentar lagi. Itu terlihat enak. Perhatikan ini. Aku akan memberimu aroma. Tapi aku yang makan. Baiklah. Kenapa aku pakai gaun? Oh, sepertinya aku tahu. Aku harus pakai baju yang tepat yang cocok dengan sepatu baru ini. Nikmati rasa sakit yang membawamu. Aku, aku mengunyah tumi terlezat di negeri ini. Aku harus mencobanya. Oh, pasangan yang sempurna. Oh, pasangan yang sempurna. Aku seperti putri beneran. Apa itu yang aku pikirkan? Sepatu yang serasi. Nona, bolehkah aku? Nona, bolehkah aku? Jika ini cocok di kakimu, itu berarti kita diciptakan satu sama lain. Berikan aku tanganmu dan ikut denganku. Kemana kamu pergi? Kamu bahkan tidak tahu orang itu. Aku senang banget sekarang. Aku bertemu dengan pangeranku. Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Semoga kamu enak. Akhirnya aku bisa makan. Iya, saat air mancur coklat muncul, kamu harus mulai mencelupkan makanan. Wow, Camilla punya marshmallow dan Britney punya cabai. Camilla tidak sabar untuk mulai. Cuma, dia tidak tahu kalau fondue memiliki efek yang begitu fantastis. Siapa sangka makanannya bisa jadi lebih enak. Camilla terbalik karena beratnya. Camilla jadi orang yang tertawa sekarang. Hmm, Britney, geliranmu dan cabai pedasmu. Dan itu tidak terlalu buruk kalau semua coklatmu belum habis. Air mancurnya sudah kering dan itu artinya kamu sudah kehabisan. Dia langsung kepanasan. Marshmallow raksasa Camilla terbakar. Bantu dia. Britney menggunakan segala cara untuk mengadapkan api. Tapi dia mungkin berlebihan. Camilla, tunjukkan apa yang kamu dapat kali ini. Suguhan yang indah. Tapi itu artinya Britney dapat yang kurang enak lagi. Brokoli. Hmm, dia sebenarnya terlihat cukup bahagia. Apa dia benar-benar berpikir itu bunga? Hmm, aneh banget. Oke, aku mulai duluan. Tidak, hampir tidak cukup. Hmm, itu dia. Sekarang, itu baru benar. Hmm, ini akan jadi fenomenal. Coklat dan stroberi adalah kombinasi yang terbaik. Aku bisa makan banyak. Britney masih bermain-main dengan sayurannya. Kenapa dia memasukkannya ke dalam air? Hmm, gadis itu terkadang memang aneh. Camilla beruntung saat mereka datang. Dia memukul tiga lawan tiga dengan Oreo ini. Dan cuma lemon dan untuk Britney. Gadis yang malang. Camilla punya ide. Mari kita lihat apa yang dia hasilkan. Dia akan membuat kue itu jadi yang terbaik. Hmm, kue coklat berlepis coklat. Itu luar biasa. Britney cuma bisa mimpi untuk mengigit kue itu. Tapi tidak. Dia harus mengelakkan giginya ke lemon yang asam itu. Hey! Tapi apa pepetah bilang ketika hidup memberimu lemon, Britney akan membuat sesuatu dari mereka. Mata Camilla tertucu dengan fenomena baru itu dan dia terkejut. Hmm, apa itu langkah yang benar? Rasanya jadi nggak enak. Itu adalah kesalahan. Mulutnya mungkin tidak akan pernah mengkerut sekarang. Kamu harus berterima kasih sama Britney. Oh, enggak. Ini jadi nggak lebih baik. Eh, asem banget. Menurutmu apa yang akan ada di meja kali ini? Seperti biasa, hal-hal baik untuk Camilla. Wow. Ini di luar kendali, tapi itu pasti enak jadi dia. Britney, cobalah untuk tidak bernafas pakai hidung. Mungkin melombor keju bau dalam coklat bisa membantu. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Tidak. 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 Entah gimana, hal itu membuat rasanya semakin buruk. Ini tidak bisa dimakan. Lech. Tapi Camilla tidak bisa dihentikan. Dia masih terus lanjut. Kamu tahu kalau kalian makan pisang terlalu banyak, mereka punya efek aneh. Nah, Camilla sekarang sudah jadi pisang. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Lihat, dia mencoba memakan tangannya sendiri. Untung Britney ada untuk menyelamatkan hari ini. Dan akhirnya Camilla kembali normal secepat kilat. Untung dia ada di sini. Hmm, kentang goreng. Akan luar biasa kalau Britney tidak perlu mencelupkannya ke dalam coklat. Wow. Camilla dapat permen. Yang emang sudah enak, tapi apa manfaatnya memelumuri dia dengan coklat? Hey, kecil banget tapi. Hmm, wow. Camilla memilih ukuran XXL. Hmm, wah, sekarang apa? Uh, uh, Camilla jatuh cinta dengan manisan raksasanya. Dan misalkah kamu menyalahkannya? uh, nah, sedangkan Britney tidak terlalu senang karena harus menambahkan coklat ke kentang goreng. Wow. Uh, siapa sangka? Ketang goreng dengan coklat ternyata enak. Itu cerita yang sangat berbeda, cerita yang enak. Hmm, keberuntungan tersenyum pada Britney. Dia dapat permen karet. Camilla dapat sialnya deh. Eww. Hmm, Britney gak kasihan sama temennya. Setelah semua yang dia miliki selama ini, siapa yang tahu kalau coklat cocok sama permen karet? Nah, sementara itu, Camilla bahkan belum bisa memegang ikan bau miliknya. Sesuatu yang gagal diperhatikan oleh Britney. Wih, ikan itu sekarang terbang entah kemana. Begitu kata Camilla. Hmm. Tapi sungguh, di mana dia mendarat? Ini dia, ikan bandel ini mendarat ke gadis yang malang. Hmm. Dia tidak senang dengan tambahan sup ini. Dan mengiripnya kembali ke asalnya. Aduh, Camilla tidak senang dengan itu. Dan sialnya, Camilla sekarang harus mencoba ikan berlumur coklat. Ah, mimpi buruk. Sedangkan Britney, tidak. Dia masih bahagia dengan gelombungnya. Oh, jangan lakukan itu, Britney. Ah, sekarang jadi belanjir coklat, deh. Hehehe. Angka tutup itu pada hitungan ketiga. Wow. Permain karet mata untuk Britney. Hmm. Dan telur untuk Camilla. Hmm, tidak mengugah selera. Mata ini mungkin melihat kembali ke arahmu pas kamu memakannya, tapi ini enak. Camilla sangat kecewa dengan hidangannya. Maklum, coklat dan telur emang gak pernah enak kalau dicampur. Tapi keajaiban mengubah skalanya. Dia sekarang memegang telur coklat. Jadi, siapa yang lebih beruntung? Hmm, Camilla tidak tahu kalau dia punya sentuhan emas, tapi dia senang untuk melakukannya. Pertanyaannya sekarang, apakah keajaiban itu pekerja untuk semua orang? Hmm. Buat Britney musalnya? Aku khawatir tidak, tetapi hasilnya lucu banget buat kita. Eww. Lihat ini, Sophia. Hehehe. Wow, keajaiban yang nyata. Sebenarnya, aku punya beberapa bakat juga. Hehehe. Ini luar biasa. Bravo. Sophia, sepertinya kamu baru aja memulai tantangan coklat. Hmm. Aduh, brokoli. Dan semuanya dimulai dengan sangat baik. Eww. Aku nggak punya keluhan tentang ini. Aku harap coklatnya dapat menjelamatkan situasi ini. Eww. Doakan aku beruntung. Eww, menjijikan. Ini sama sekali tidak bisa dimakan. Eww. Eww. Aku yakin aku nggak akan punya masalah dengan permain karetku. Eww. Wow. Lihat apa yang terjadi sama air mancurnya. Sekarang aku makin semangat untuk mencobanya. Ini sirup yang manis. Dan sangat cocok dengan mataku. Sepertinya aku akan kelaparan di babak ini. Donat dan telur? Bukan pasangan serasi. Hmm. Kamu adalah pemenangnya kali ini. Wow. Maaf, tapi begitulah cara kukunya hancur. Aku akan mencelupkannya ke dalam coklat dengan sangat baik. I've got it. Ya ampun, ini gede banget. Hmm. Aku tidak bisa menggigitnya. Aku tidak menyangka aku punya mulut kecil sebelumnya. Tapi sepertinya aku salah. Hmm. Kalau begitu, ini harus diperbaiki. Wow. Sempurna. Ini berhasil. Hmm. Aku juga punya tri kecil. Aku akan menukar telur asli dengan telur coklat. Hmm. Tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Iya kan? Hmm. Hmm. Aneh. Aku tidak menyangka kamu suka telur rebus. Coba sendiri. Baiklah. Baiklah. Hmm. Hahaha. Terlihat tidak terlalu buruk. Hahaha. Hahaha. Uh. Tapi rasanya... Yuck. No, 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 no. Hmm. Apapun kecuali ini. Keju bau. Uh. Tidak. Burger? Maksudku, aku suka ini. Tapi tidak dengan coklat. Bagaimana kalau aku memperbaikinya sedikit? Hmm. Ini akan jadi luar biasa. Wow. Sekarang tinggal tambahin coklat. Sangat menggugah selera. Aku ngilar. Hmm. Sepertinya aku akan pingsan. Hmm. Untuk ini aku penuh klip yang sangat kuat. Hmm. Sebagian besar rasa berasal dari baunya. Dan keju ini sangat beraroma. Eww. Aku tak akut untuk mencobanya. Hmm. Caraku berhasil. Kelip. Itu tidak adil. Lepaskan itu, Sofia. Hahaha. Hmm. Uh. Itu memukulku seperti dinding batah. Eww. Uh. Lemon asam. Wow. Lapis demi lapis kue. Yeay. Hmm. Hmm. Huh. Sekarang ditutupi dengan coklat. Tapi bagaimana? Huh. Uh. Aku punya cara yang tepat. Dan itu dimulai dengan foto kecilku ini. Huh. Lalu kumpulkan beberapa saus. Dan untuk cari di atasnya ada meses. Kelihatan luar biasa. Seperti kue yang dihias secara profesional. Wow. Tidak ada lagi menunda. Aku mau langsung makan. Berhenti menatap dan makan lemonmu. Oh, baiklah. Aku tahu aku harus melakukannya. Bagaimanapun ini akan membutuhkan semua perhatianku. Gula harusnya jadi penawar rasa asam. Atau tidak? Selamat makan. Hmm. 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 Akhirnya aku dapat hidangan yang enak. Hmm. Baunya seperti buah segar di musim panas. Luar biasa. Hmm. Hmm. Ya, jagung juga mengingatkanku pada musim panas. Tapi... Ya, tidak dapat disakal. Kamu menarik tongkat yang pendek. Strawberry dan coklat dibuat serasi. Tidak ada bandingannya. Hmm. Tapi memakainya satu persatu bikin lama. Hmm. Aku akan menutupi semuanya dengan saus terlebih dahulu. Wow. Wow. Sungguh sebuah karya sedih kuliner. Aku khawatir aku harus menghancurkan maha karya ini. Jangan biarkan itu sia-sia. Nafsu makanmu ngayang juga. Aku tidak menyangka itu. Giliranku untuk mencicipi. Hmm. Kalau aja jagung rebus lezat seperti buah beri. Aku tidak bisa menang sepanjang waktu, kan? Aku benar. Tapi untungnya aku punya kesempatan untuk membalikkan keadaan ini. Aku akan buat ini jadi popcorn. Tinggal digoyang-goyang sedikit. Sukses. Lihat ini. Ini popcorn coklat. Dan sepertinya tidak ada salahnya menambahkan sedikit coklat lagi. Hmm. Terbaik. Marshmallow. Hooray. Sate bawah. Kamu pasti bercanda. Hmm. Itulah yang disediakan buat kamu. Menyebalkan jadi kamu di babak ini. Sebenarnya sepertinya aku bisa membuat yang terbaik dari ini. Jangan taruh makananku di hidungmu. Sangat aneh. Eww. Aku belajar dari kamu untuk menutupi baunya. Oke, tidak akan terjadi apa-apa. Ini tidak seburuk yang aku khawatirkan. Sepertinya kamu berbicara terlalu cepat. Aku butuh gelas besar untuk membantuku sekali lagi. Ah, wajahku. Apa kamu kalah dalam pertarungan dengan air mancur? Hmm. Sangat lucu. Masih terasa enak tapi. Hmm. Keripik? Wow, terima kasih. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Kaktus? Bagaimana kamu bisa makan itu? Hmm. Tapi itu masalahmu dan bukan masalahku. Yuh. Lebih banyak coklat. Dan sekarang berikan perpaduan yang bagus. Hmm. Keripik coklat? Jenis terbaik yang pernah ada. Hmm. Enak banget. Hei. Itu semua untukmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Hei. Sebenarnya itu bohong. Mulailah dengan bersyukur. Aku tidak akan pernah memikinkan itu. Potongan yang sempurna. Jauh lebih baik. Aku bisa dengan aman memakannya sekarang. Dan ini sangat lezat. Aku menyukainya. Kita punya selera yang berbeda. Aku akan mencabung. Terima kasih.